saya sampai kok api-api kalau mau nyapi ya umur piro kita nyapinya disaat dia sudah makan konsentrat dia sudah dokoh makan konsentrat seneng dia sudah seneng makan konsentrat disaat dia sudah seneng makan konsentrat terus kita treatment pakan yang bagus nanti kalau mau lihat pakan pakannya ada di depan itu mulai dari kita siapkan kan misalnya kambing jantan dan kambing betina dari dia kecil itu kita kasih konsentrat kita kasih konsentrat yang bagus kita kasih pakan yang bagus terus dia kita kawinkan dia bunting si betinanya itu kita kasih konsentrat ini usia satu setengah bulan mas satu setengah bulan ya satu setengah bulan ya untuk teman-teman yang hobi perpentilan siap kira-kira kalau lihat yang kayak gini langsung piroku bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bukan dokteruan apa kabar alhamdulillah jika kabarmu baik-baik saja kita berada di Tulungagung Indonesia kali ini sudah berada di tempat spesialis kambing perah yang sudah bisa menciptakan ataupun ya istilahnya kalau mencipta tetap Allah SWT paling tidak berusaha untuk membuat mungkin ambing-ambing susu perah itu dari kecil sudah terlihat kita seperti apa langsung saja kita menuju ke tidak mau dikatakan owner nih hanya titipan selamat sore mas Oni selamat sore mas oke tetap masih di Okeva mas ya siap oke nah di Tulungagung Indonesia nanti selengkapnya alamatnya kita berikan nah ini kenapa mas ini dikeluarkan ini mau diliput ya ini artisnya mas ini artisnya ini artisnya jadi kita sepil dulu mas ya disepil dulu ya ini kambing ini usia satu setengah bulan mas satu setengah bulan ya satu setengah bulan ya untuk teman-teman yang hobi perpentilan siap oke kira-kira kalau lihat yang kayak gini langsung pirokui ngomong mas iya mas yang bisi enak siap biasanya seperti itu jadi oke jadi ini hasil silangan mas kita mainnya ini kambing ini indonya kambing sapera indonya sapera jantannya anglo anglo nubian anglo nubian anjing itu pun juga sudah cross mas jadi saya gak main di yang full blood soalnya dananya terbatas tapi hasilnya luar biasa ya alhamdulillah hasilnya seperti ini mas oke rahasianya apa sih mas sebenarnya bisa menceritakan kambing seperti ini di usia satu setengah bulan saja jangan bicara put tapi ambing ya ambingnya juga sudah kelihatan seperti itu ya siap masuk nih mas siap dan ini juga semuanya betina betina mas ini ya ya ini alhamdulillah kita betina semua mas jadi sistem di kandang kami kalau anak-an jantan itu kita jual sekecil mungkin digain nutupi biaya operasional gitu tapi kalau untuk anak-an betina sebisa mungkin bahasanya sebisa mungkin sebisa mungkin kita tahan untuk generasi induk tapi apabila ada penawaran yang menarik ya tetap dijual oh gitu gini-gini seperti itu nah tak pikir-pikir tadi gini mas saya mau bilang ini banyak yang tanya-tanya harganya berapa harganya berapa nah gitu tak pikir-pikir cara Jawa ini not for sale kayak ABC asal tadi jolgi nah ini mas kembali lagi ke cempe-cempeannya sebenarnya dari cempe-cempeannya kalau dilihat dari ayu nih sebenarnya gak begitu ayu tapi ya itu tadi ada rahasia yang terpendam plusnya sendiri di ambingnya jadi gini mas sekilas kalau kita kan fokusnya di kambing perah mas jadi kita yang kita maksimalkan potensinya itu di hasil susunya jadi kita bedingnya kita cari indukan jantan dan indukan betina yang memang dia spesifikasinya di perah di produksi susu dari situ terus kita treatment pakan yang bagus nanti kalau mau lihat pakan pakannya ada di depan itu mulai dari kita siapkan kan misalnya kambing jantan dan kambing betina dari dia kecil itu kita kasih konsentrat kita kasih konsentrat yang bagus kita kasih pakan yang bagus terus dia kita kawinkan dia bunting si betinanya itu kita kasih konsentrat yang bagus kita kasih pakan yang bagus nah nanti di saat selama dia mengandung si janin itu sudah dapat asupan nutrisi yang cukup nah nanti akhirnya salah satunya yang kayak gini tadi salah satunya memang tujuannya untuk menciptakan susu tidak menciptakan daging dan tidak menciptakan ayunan dan gantengan siap ada berapa cempe yang saat ini yang disini mas yang betina ini ini total 36 mas 36 ya nah rencana memang dikembangkan sendiri ini gini kita hari ini sedang mengembangkan kita sedang buat kelompok mas yang arahnya untuk perah untuk susu jadi rencananya untuk kami betina ini kita nanti kita serahkan ke rekan-rekan kelompok jadi kita kami yang mengepul susunya kita yang olah kita yang pasarkan untuk produksinya kita lempar ke teman-teman kelompok jadi lempar ke teman-teman kelompok luar biasa sekali dan menurut saya mas ini kita juga ada sepil ini yang ini kan bukan hanya bagus di ampingnya tapi juga bagus di perawakannya ayu-ayunan kayak gini ini semuanya tujuannya memang untuk di perah juga atau semi-semi mas jadi gini kalau sebelumnya kalau boleh cerita sebelum kita main di perah kita juga main di PE ya istilahnya PE Contest lah kita main di betting contest lah ini peranaan dari Indu-Induan yang lama yang PE-PE itu jadi ya masih keluar yang kayak gini kayak gini jadi multifungsi yang ini multifungsi ya dan untuk mungkin dalam artian dari segi harganya juga lain daripada yang itu yang jantannya yang cempiannya ya kalau untuk PE otomatis dari segi jantannya harga jantannya pun bela berarti yang harganya mulai dari 600 ribuan itu yang yang itu yang sana yang 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 saudaranya yang ini ini mas wes yang susu mas oh ini waktunya anu mas waktunya nyusu ya itu mas yang tukangnya nyusu ini saya prepare ini oh ini ini adalah apa ya orang tua angkat daripada anak-anak ini ini bareng mas nyusuinnya ini semuanya bareng gitu atau gimana ini caranya ya nanti gantian mas kita kita doti gantian oh gitu nonsau mas kayaknya kita juga pernah lihat itu di yang lain itu anjeninan mungkin pernah merantekan juga di sini atau gimana misalkan ada semacam tewasi paralon terus doti langsung tinggal nancep-nancep oh iya kita kemarin itu pakai itu mas itu tataan di dekatnya mas itu pakai itu cuma karena dia gak kebiasa dari kecil itunya disundul terus jadi memang untuk proses pembiasaan memang kita harus dari kecil kalau di sini dari kecil memang terbiasa langsung di dot ya langsung di dot itu untuk berpengaruh untuk perkembangannya enggak sih mas atau tentang cara saja itu sebenarnya tentang cara sih mas jadi kalau kalau kita dot itu akan ada kedekatan antara si kambing dengan si perawatnya kayak gitu dan kalau kita dot satu-satu itu dia ke susunya yang masuk seberapa itu kan kita benar-benar tahu atau kalau kita kasih parangan itu kan direbut sama sebelahnya kayak gitu ya ganti apa saling rebutan gitu ya dan perlu diketahui juga bahwasannya cempe-cempe yang disini mas ya ini dari kecil dari lahir itu sama sekali tidak menyentuh ambing ya puting puting itu di kambing juga ambing ya tidak menyentuh ambing dari indukannya iya jadi dari kecil itu kita kasih dot supaya indukannya cepat cepat berahir lagi jadi sebenarnya kita ini belum fokus sepenuhnya di susu mas kita masih fokus di pengembangan bibitannya jadi induk itu kalau teman-teman programnya dua tahun beranak tiga kali kalau disini satu tahun dua kali mas satu tahun dua kali? satu tahun beranak dua kali bisa mas jadi kambing itu buntingnya kan kurang lebih lima bulan mas lima bulan maju sepuluh hari atau lima bulan mundur sepuluh hari buntingnya kambing dia nifas kurang lebih sekitar 36 hari setelah nifas dia kita masukkan ke kandang koloni kalau disini loh ya setelah dia nifas dia kita masukkan ke kandang koloni beranak dua kali jadi anggap kita hitungan sederhana gini ya dia kawin di yang pertama dia kawin di bulan januari gitu berarti dia hamil lima bulan bulan enam dia kan beranak bulan tujuh dia masuk kandang koloni lagi bulan dua belas dia sudah beranak lagi siap itu benar dan itu hitungan nyata mas dengan catatan kita ada pejantan dan kita siapkan kandang koloni karena kalau kita sistem kawinnya manual tukbruk gitu itu angka kebuntingannya kurang angka kebuntingannya malah kurang mas ya kurang karena yang tahu kapan kambing itu puncak birahi nah istilahnya puncak birahinya kan si kambing sejantannya itu ya kalau kita koloni sak wayah-wayah dia iso munggah kalau kita kawin tubruk itu kan tergantung kita sebagai pengelolanya siap-siap ya belum lagi nanti moodnya juga nanti kalau tipas pada puncak birahi nanti nggak langsung dikawin sama pejantannya moodnya yang pentingannya juga lain kita ini bicara tentang kambing bukan yang lain biasanya kan suka marah-marah kalau nggak pas di puncaknya itu juga salah satu treatment untuk bisa menciptakan kambing-kambing perah di generasi selanjutnya mas ya terus ini juga kita pembiasaan mas makan konsentrat dari dia kecil dari dia kecil kita latih untuk makan konsentrat kayak gini nah ini konsentrat kita buatan kita sendiri ini jenekan ini ini ano mas katanya ada kemistris tersendiri ini tadi dengan saya masalahnya saya ini pas baru saya ini membatin mulai membiasakan dipakan konsentrat berapa jenekan sudah kasih jawaban jadi gini untuk kambing anak kambing sendiri kita kasih dot kan dari kecil kan kita kasih susu nah di saat dia usia satu bulan dia kan sudah mulai jilat-jilat di sekitar mas nah disitu kita kasih kayak gini nanti biar dia bisa jilat-jilat kayak gini nanti kan dia mulai makan nah kita nyapehnya saya sering kali dapat pertanyaan mas kita nyapehnya di saat dia sudah makan konsentrat dia sudah dokoh makan konsentrat seneng dia sudah seneng makan konsentrat di saat dia sudah seneng makan konsentrat dia kita nyapeh berarti gak ada patokan berapa minggu berapa bulannya mas kalau rata-rata itu diusia 2 bulan 2 bulan sudah sapi 2 bulan sudah ngeri semuanya disini makanya kita kasih ini kita hijauan malah justru di saat dia sudah usia 3 bulan 4 bulan jadi di awal kita pembiasanya makan konsentrat dengan harapan konsentrat itu nilai isinya kan terukur mas kalau hijauan kan masih rawan ada ekoli dan lain-lain kalau konsentrat kan kita aman jadi kita kasihkan dia dari dia kecil kembali lagi kan kita ngomongnya untuk di kambing perah mas jadi kita gak mikir bulu dan lain-lain karena kalau treatmentnya PE nanti akan cenderung beda kalau PE terutama yang untuk beding dan arahnya kontes itu kan sangat memikirkan dari sisi bulu siap mas Tony nah ini mas untuk terkait pakan dan lain sebagainya ini pasti ada banyak yang tanya mas nanti pakannya apa-apa kalau mau pakan itu langsung bisa menghubungi dengan itu siap mau lihat pakan ke depan oh gitu ada pakannya kita tahan mas kita simpan di next episode ya itu tadi teman-teman bagaimana treatment untuk bisa menciptakan kambing-kambing perah super dan juga menjadikan kambing bisa beranak setahun dua kali ini real nyata bukan sulap bukan sihir hanya ada di oke paham siap oke terpaham tulung agung Indonesia baiklah teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dan juga masih setia di channel bukan dokter hewan kita undur diri dulu kita lanjut di next time terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih